Selain korban tewas, kecelakaan ini juga membuat tiga orang lainnya termasuk anak Vanessa Angel mengalami luka-luka. Anak Vanessa Angel, Galaskai Ardiansyah, pengasuhnya dan seorang sopir mengalami luka-luka dan kemudian dibawa ke RSU Dekerto Sononganjuk sebelum dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur, Tom Liwafa membagikan foto anak dari Vanessa Angel seusai mengalami kecelakaan itu. Dalam foto yang dibagikan di akun Instagram at Tom Liwafa, terlihat gala yang berada di ruang perawatan di Pangku oleh istri Tom, yaitu Delta Hesti. Sementara itu menurut laporan dari wartawan Tribun Jatim, kondisi sang sopir mengalami luka ringan dan kini tengah menunggu pemulihan untuk diperiksa. Jadi korban ini yang seperti kita ketahui, kan jam 1, jam 1 siang itu kan waktu kita ya, di tol di Jombang. Jadi pasien korban datang, kemudian kita lakukan pemeriksaan, baik secara klinis maupun pemeriksaan penunjang. Jadi dari hasil yang kami dapatkan, pasien kondisi pasien stabil ya. Terus diselesaikan pemeriksaan laboratorium, kemudian ronsen dan sekitar kepala, dari hasil pemeriksaan ini juga kami dapatkan, jadi kondisinya juga bagus ya. Jadi kondisi pasien stabil ya. Jadi alasan dirujuk ini permintaan dari keluarga, jadi supaya lebih dekat sama keluarga yang disulat. Jadi informasinya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kalau di korban yang anak ini, yang GA ya, GA ini memang kalau secara fisik, secara klinis itu memang cuma ada luka memar ya, di bagian kepala. Jadi ada, apa namanya, ada luka lecet di bagian dahi, kemudian memang ada luka lebam di bagian mata ya. Ya, aman, aman, aman. Jadi tidak ada tanda-tanda perdaraan di otaknya. Kalau di sini, sok tidak biji? Juga sama. Kalau dari ronsen juga tidak ada faktur, jadi tanda-tanda patah tulang juga tidak ada. Lecet-lecet? Ya, lecet tidak ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!